Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman sekalian Di video kali ini saya akan berbagi seputar informasi CPNS 2024 yang berkaitan dengan jurusan yang dibutuhkan oleh pemerintah saat rekrutmen CPNS 2024 nanti Nah banyak juga nih teman-teman yang bertanya apakah jurusannya ada penggara gitu ya Jadi sebenarnya nanti banyak ya formasi CPNS yang dibutuhkan sehingga banyak juga jurusan yang dibutuhkan oleh pemerintah ya Oke untuk lebih lengkapnya Tonton sampai selesai dan di bagian akhir video ini juga akan diberikan file latihan soal CPNS 2024 dari timchatbkn.com ya Baik sebelum kita berbicara mengenai jurusan apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah pada saat tes CPNS 2024 nanti Kita harus ketahui dulu berapa jumlah kebutuhan CPNS 2024 Jadi kebutuhan CPNS 2024 bila kita mengutip pernyataan MENPAN-RB disebutkan bahwa saat sekarang pemerintah masih membutuhkan 2,3 juta ASN yang dimana akan direkrut secara berkelanjutan Maksudnya gak direkrut secara sekaligus ya jadi bertahap ya Nah disini disebutkan ASN ASN itu terdiri dari PNS dan P3K Jadi kebutuhan PNS dan P3K saat sekarang ada sekitar 2,3 juta ASN ya Oke Kemenpan-RB sendiri telah memberikan persetujuan 1,2 juta formasi untuk tahun 2024 ini yang akan terbagi menjadi 427.650 formasi untuk instansi pusat dan 862.174 formasi untuk instansi daerah Nah jumlah tersebut termasuk kebutuhan ASN yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara yaitu sebanyak 71.643 yang terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 P3K Nah sekarang mungkin banyak yang bertanya jurusan apa saja yang paling dibutuhkan oleh pemerintah pada saat rekrutmen CPNS 2024 ini Nah di video ini akan diberikan gambaran jurusan yang paling dibutuhkan dan paling banyak formasinya setidaknya ada formasi pada saat rekrutmen CPNS 2024 nanti ya Oke Kita mulai Yang pertama itu ada bidang perencanaan dan tata kota Lulusan bidang perencanaan dan tata kota saat ini tentu sangat dibutuhkan oleh pemerintah Hal ini berkaitan erat dengan target pemerintah dalam membangun berbagai infrastruktur untuk menunjang perekonomian rakyat serta pemerataan pembangunan Jurusan apa saja yang dibutuhkan Yang pertama ada teknik sipil ada planologi ada arsitektur ada teknik landscape dan teknik biodesi Oke selanjutnya ada bidang lingkungan dan kehutanan Lulusan bidang lingkungan dan kehutanan dibutuhkan oleh pemerintah karena banyaknya isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya hutan di Indonesia akhir-akhir ini sehingga pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu lingkungan dan kehutanan Jurusan-jurusan yang dibutuhkan yang pertama ada teknik lingkungan teknik sanitasi konservasi hutan manajemen hutan dan teknologi hasil hutan Berikutnya teknologi informasi Lulusan bidang teknologi informasi termasuk lulusan yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kebutuhan yang tinggi terhadap tenaga ahli di IT sangat berkaitan dengan rencana pemerintah untuk melakukan transformasi pelayanan dan sistem pemerintahan menuju digitalisasi pelayanan publik Nah jurusan-jurusan yang dibutuhkan meliputi teknik informatika sistem informasi sistem komputer dan teknik komputer Selanjutnya bidang rekayasa dan energi Lulusan bidang rekayasa dan energi diperlukan karena ilmu keteknikan yang ada pada dirinya Lulusan tersebut diharapkan dapat menunjang kesuksesan penyediaan energi dalam negeri diharapkan dapat berperan mengoptimalkan sumber daya energi dan mineral serta dalam program konversi energi terbarukan Nah jurusan yang diperlukan meliputi teknik kimia, teknik material, teknik perminyakan teknik pertambangan, teknik mesin, teknik geodesi, teknik geologi, dan teknik nuklir Selanjutnya pertanian Lulusan bidang pertanian termasuk tenaga yang akan direkrut oleh pemerintah tentu saja berkaitan dengan corak Indonesia sebagai negara agraris Lulusan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mencapai target pemerintah yaitu sebagai negara swasambada pangan dimana saat ini masih ada beberapa bahan pangan kebutuhan dalam negeri yang masih di ekspor Beberapa jurusan pertanian yang mungkin akan diperlukan diantaranya agronomi, teknik pertanian, teknologi hasil pertanian, proteksi tanaman, dan agroteknologi Berikutnya ada bidang perikanan dan kelautan Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu memiliki potensi perikanan yang begitu besar Kondisi tersebut tentu akan membutuhkan tenaga ahli di bidang perikanan dan kelautan Keberadaan lulusan di bidang perikanan dan kelautan diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal Lulusan yang dibutuhkan untuk bidang perikanan dan kelautan meliputi Budi daya perikanan, manajemen perikanan, teknologi hasil perikanan, dan teknik kelautan Selanjutnya bidang kesehatan Kesehatan merupakan salah satu bidang yang memiliki formasi yang cukup banyak setiap diadakan seleksi calon ASN Setelah melewati masa pandemi COVID beberapa tahun silam Tentu kesehatan menjadi sektor yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Lulusan kesehatan diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai target program prioritas nasional di bidang kesehatan Nah, lulusan kesehatan yang mungkin akan dibuka Formasinya pada CPNS 2024 meliputi Dokter, perawat, bidang, analis kesehatan, ilmu gizi, dan apoteker Berikutnya bidang manajemen dan ekonomi Bidang manajemen dan ekonomi termasuk yang memiliki ketersediaan formasi paling banyak setiap penerimaan CPNS setiap tahunnya Hal tersebut tidak terlepas dari kompetensi dan pengetahuan lulusan manajemen dan ekonomi Dapat menjalankan berbagai bentuk tanggung jawab di instansi pemerintah terutama dalam hal pengambilan kebijakan publik Jurusan manajemen dan ekonomi yang mungkin banyak diperlukan saat penerimaan CPNS 2024 nanti Meliputi manajemen, ekonomi pembangunan, akutansi, perbankan, dan ekonomi seriah Selanjutnya bidang hukum Lulusan jurusan hukum juga menjadi salah satu jurusan yang akan direkrut sebagai ASN pada penerimaan CPNS 2024 Jabatan lulusan hukum setelah menjadi PNS bukan hanya bekerja sebagai hakim dan jaksa Namun bisa juga bekerja di instansi pemerintah yang lain pada Biro Hukum Selain itu juga dapat bekerja pada divisi yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan peraturan pemerintah Baik pusat maupun daerah Ada pun jurusan hukum yang mungkin akan direkrut pada CPNS 2024 meliputi Hukum pidana, hukum perdata, hukum islam, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional Terakhir bidang pendidikan Pendidikan merupakan bidang yang menjadi perhatian besar pemerintah sehingga formasi rekrutmen ASN 2024 didominasi oleh guru dan tenaga pendidikan Formasi ASN 2024 guru dan tenaga pendidikan sebagian besar sebagai P3 Namun ada juga formasi CPNS untuk tenaga pendidik baik untuk sekolah maupun untuk perguruan tinggi Ada pun beberapa jurusan bidang pendidikan yang mungkin akan dibuka pada CPNS 2024 Meliputi guru kelas, guru bidang studi, bimbingan konseling, teknologi pendidikan, dan dosen untuk perguruan tinggi Nah itulah jurusan-jurusan yang mungkin akan dibuka pada CPNS 2024 nanti Jangan lupa nantikan video kami selanjutnya untuk informasi CPNS 2024 yang berkaitan dengan jadwal pendaftaran CPNS 2024 Kapan akan dibuka Dan bagi yang ingin mendapatkan file latihan soal CPNS 2024 dari timcatbekan.com Bisa WA ke nomor yang ada di video ini Bisa WA ke nomor yang ada di video